Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya kedatangan tamu dari Jember ya Salah satu pondok pesantren yang cukup besar disana Ini ada yang sekiranya belajar ya Mengikuti channel Toyib TV dengan Sekarang sudah Alhamdulillah sudah bisa Dan ini pas di hari lebaran ini Bio-bio datang jauh-jauh ya dari Jember Kesini menggunakan itu Itu mobilnya Itu jauh-jauh datang dari Jember Kesini cuman menggenahkan Ini bahwasannya alat-alatnya apa yang dibuat Untuk membuat sangkar itu apa aja Ini dari pondok Rodotul Mu'tadiin APM APM ini singkatan apa? Asrama Pembina Masyarakat Oh Asrama Pembina Masyarakat Mbah Yayi Mas Duki Mbah Yayi Mas Duki ini adalah Pimpinan Pemimpinan Pemimpinan Santren Rodotul Mu'tadiin APM ya Ini beliau Bio ini sebenarnya adalah Punya belajar ingin beternak murai Dari belajar beternak murai itu Ternyata Salah satu murid Murid kesayangan ini Mas Habibi Bisa mengikuti channel ini Dan bisa membuat sangkar Alhamdulillah sudah bisa Nanti bisa saya Tambahkan videonya Di belakang Video-video Membuat sangkarnya Sudah lumayan bagus Sudah Lakunya malah lebih mahal dari saya Lakunya Satunya 400 ribu Kalau saya cuma 250 ribu Tapi tidak apa-apa Tapi itu ya Rezeki ya Rezeki masing-masing Karena mungkin disana Sangkar itu Hal yang berharga sekali Karena Mungkin kurang Banyak pengrajin disana Nah Ini Kita bisa langsung Wawancara dengan Pak Yayi Mas Duki Dan Mas Habibi Oke Kita langsung aja Ke Mas Habibi Oke Gimana mas Ini ceritanya kok Nekat ke Ngawi ini Gimana ceritanya ini Iya Awalnya memang Sering lihat-lihat konten Proyek ini Di situ timbul Penasaran lagi Buat sangkar Awalnya itu Satu sangkar itu Dua bulan belum jadi Habis dua bulan Bambu Habis dua bambu Nah Setelah itu Karena saya Kepingin bisa Akhirnya jadi Ya Alakadarnya lah Jadi Itu malah laku 350 Kebetulan pas Bulan puasa Enggak punya uang Tiba-tiba saya posting Di Facebook Ada yang nawar Sudah saya kasih Rang 350 ribu Akhirnya Terus Bapak Saur Tapi terus memang Nekat Nekat mau buat Nantinya Mungkin Bisa untuk Pemasukan tambahan Karena sebenarnya Mas Habibi ini adalah Sopir ambulan Sopir ambulan Kalau ada yang Tahu-tahu sakit kan repot Misalkan Tahu-tahu mau melahirkan Beliau ini Siap mengantar Setiap waktu Jadi siaga Siaga setiap waktu Terima kasih Mas Habibi telah Sudi berbincang-bincang ya Ini untuk Tanggapan Bahia ini Bahia ini kan Sesepuhnya Sesepuh Kondok Kok Ya Apa Mau gitu Maksudnya Nguantarkan sampai Kengawi Ini apa Memang Mungkin disana Memang ya Untuk nantinya Santri-santrinya Atau apanya Bisa di Di Apa Untuk Cobalah Buat kerajinan Untuk biar Tambahan Buat penghasilan Tambahan Ini Gimana masukannya Pak Ya Emangnya Saya itu Berharap Sekali Sama Habibi Agar Betul-betul Bisa Membuat Sangkar Yang bagus Dan nantinya Bisa Ilmunya Dikembangkan Amin Dan Dan juga Nanti Santri-santri Yang punya Fakat Dia diteruskan Tidaknya Sama Mas Habibi Itu Maksud Alhamdulillah Terima kasih Jadi Kalau Ilmu yang Bermanfaat Biasanya Adalah Ilmu yang Ditularkan Nantinya Akan Ibarat Apa Ilmu Bisnisnya Itu Multi level Nanti Bisa berurup Nanti Apa Pahalanya Mas Habibi Juga Dapat Saya juga Dapat Dikit-dikit Oke Ya Karena Menurut saya Memang Kalau Namanya Ilmu Itu Harus Pahal Dan Habibi Disini Memang Menyatakan Sebagai Murid Tapi Saya sebenarnya Bukan Guru yang Bagus Bikin Sangka Terima kasih Terima kasih Untuk Untuk Perbincangan Kali Semoga Menginpirasi Menginpirasi Anda Yang Membuat Sangkar Nanti Bisa Bisa Datang Dan Langsung Belajar Disini Mongo Gratis Nggak ada Saya narik Biaya Karena Nanti Sudah tahu Sendiri Mungkin Yang Bayar Nanti Yang Di atas Oke Terima kasih Untuk Video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Habibi Cepat Men Warahmatullahi 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 Nganggalan Masih